Kementerian Luar Negeri berhasil memulangkan sebanyak 40 warga negara Indonesia dari Lebanon dari total WNI yang dievakuasi beberapa diantaranya adalah pelajar yang terpaksa menunda studi mereka di Lebanon. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia berhasil mengevakuasi 40 warga negara Indonesia dan 1 warga negara asing dari Lebanon yang tengah digembur pasukan Israel. 20 WNI dan 1 WNA tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Senin pagi, sedangkan 20 lainnya tiba pada Senin sore. Dari WNI yang berhasil dievakuasi, terdapat sejumlah mahasiswi yang tengah melakukan studi di sana. Mereka sedih karena harus menunda studi. Sebenarnya sedih, sangat sedih karena terputus ya. Maksudnya terputus sementara kuliahnya, terganggu gitu. Jadi, tapi saya berharapnya bisa secepatnya berakhir perangnya. Tentunya sedih sekali, Pak. Sebab kita datang ke Lebanon kan dengan tujuan studi, belajar gitu. Dengan masa 5 tahun atau 4 tahun, tergantung. Tapi pada akhirnya kita harus pulang sebelum jangka waktunya gitu, sebelum kita lulus. Saya di sana masih sekitar 2 tahun. 2 tahun ya, masih semester 3. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Juda Nugraha menyebut, ke-40 WNI di evakuasi lewat jalur darat, mulai dari Lebanon menuju Syria dan berlanjut ke Jordania. Ke-41 evakuasi ini merupakan bagian dari proses evakuasi WNI melalui jalur darat. Yang kompleks dan panjang dari Beirut menuju ke Damascus, kemudian ke Aman, dan kemudian kita terbangkan ke Jakarta. Alhamdulillah semuanya, tadi bersama kementerian lembaga terkait, kita sudah periksa kondisi mereka sehat dan dapat melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Eskalasi serangan Israel ke Lebanon membuat puluhan WNI di Lebanon kini telah dievakuasi ke nana air. Kemenlu mengimbau WNI yang masih berada di Lebanon tetap waspada dan menjaga kondisi, dan juga mengikuti arahan KBRI untuk segera ikut dievakuasi. Dari Jakarta, Syahri Zazanski, Jakasamsa, melaporkan.